Kasus dugaan penyuntikan vaksin kosong terhadap murid sekolah dasar di Kota Medan, Sumatera Utara masih dalam penyelidikan polisi. Polisi telah memeriksa dua tenaga kesehatan yang melakukan penyuntikan dan mengamankan ratusan limbah suntikan vaksin. Video viral ini menjadi titik awal penyelidikan polisi. Murid sekolah dasar diduga disuntik vaksin dengan suntikan kosong saat vaksinasi COVID-19 di sebuah sekolah dasar di Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi berhasil mengamankan dua orang tenaga kesehatan dalam kasus ini, seorang dokter berinisial G dan perawat W. Kedua tenaga kesehatan dihadirkan dalam konferensi pers di Aula Pores Pelabuhan Belawan Medan. Polisi juga menunjukkan sejumlah barang bukti seperti sisa alat-alat medis yang digunakan saat vaksinasi di sekolah dasar tersebut. Dokter yang diduga melakukan suntikan vaksin kosong merupakan dokter umum di sebuah rumah sakit swasta di Kota Medan. Namun keduanya dokter dan perawat masih berstatus saksi. Kepolisian masih mendalami kasus ini karena diduga tenaga kesehatan telah melakukan vaksinasi terhadap 460 siswa dari Kota 500 dosis vaksin Sinovac. Dari 500 itu baru 460 yang sudah dilakukan vaksinasi pada saat 17 kemarin. Jadi kita belum menggali ke sana, ini masih tahap penyelidikan dan kita memberikan keyakinan kepada rekan bahwa ini tetap berproses, kami tetap menggandeng dari pihak IDI. Kasus duga penyuntikan vaksin dengan suntikan kosong juga dalam penyelidikan Dinas Kesehatan Medan dan organisasi profesi IDI. Dinas Kesehatan Medan menunggu pemeriksaan Polres Pelabuhan Belawan mengingat kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Polres Pelabuhan Belawan dengan tenaga kesehatan berasal dari penyelenggara, bukan Dinas Kesehatan. Hasil dari koordinasi kita dengan Polres Pelabuhan kemarin diduga, diduga dengan hasil dari video-video tersebut, diberikan ada dua anak dan tidak lebih siap kami koordinasi kemarin bahwa kemungkinan hanya dua anak, yang lain-lain masih sesuai dengan. Kalau dari buku panduan, ketertuan yang sudah ada di MKEK, sanksi etik itu mulai dari yang ringan sampai yang berat. Nah dari yang ringan itu biasanya teguran lisan, yang berat itu bisa rekomendasi pencabusan surat ditimpak. Kasus ini dalam penyelidikan Polda Semud dan Polres Pelabuhan Belawan. Dinas Kesehatan Kota Medan juga melakukan pemantauan kondisi kesehatan anak yang diduga mendapatkan vaksin kosong. Dari Medan Sumatera Utara, Amaterituan Nasution, Yudha Bahar, INews, melaporkan.